Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Minta izin kok kita sedentar Hari ini Saya ingin Mengingat memberikan kilas balik Bagaimana dulu Rasulullah Sebagai orang Sebagai pemimpin juga Sebagai seorang rasawan yang Hebat Sebelum itu Sejujurnya puji bagi Allah SWT Tuhan SWT Karena Kita pajiskan Tangan berkat, rahmat, 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 dan hidayanya Bagi kita semua dapat Tempat ini dalam karat sehat Cuaca yang sangat mendukung Dan juga tak terlupa tulang kita Salah-salah kepada jenis kita Nabi Allah SWT Ya kembali lagi Kita akan merenung bahwa bersama mengenai Bagaimana pemimpinan Dan usaha Rasulullah Melihat dengan Melihat bagaimana dulu Rasulullah Menjadi seorang pendagang Dan juga pemimpin Beliau tidak hanya seorang pemimpin Tapi juga Seorang ulang perusahaan Yang mampu merintis Dan mengelola Perlanjutan ekonomi Di tengah-tengah Masyarakat yang betul-betul Sangat Artinya jahiliah Yang pertama dari Kepemimpinan yang adil Rasulullah SAW Dikenal sebagai pemimpin Yang adil dan bijaksana Beliau menunjukkan bahwa Keadilan tidak adalah Konderasi utama Beliau juga Tidak hanya berlaku Untuk Kaum muslim saja Tapi Sebenarnya Kemimpinan yang mengekspirasi Kalau salah sabar Sosok yang mempunyai Selamat yang panjang Beliau mempunyai Sahabat-sahabatnya Untuk Pas tabi kulhoi Berlomba-lomba dalam Kebaikan Memperbaiki diri hijrah Bahkan dulu ada Seorang Sahabat Nabi Namanya Usman bin Afar Dia rela untuk Menjirah ke Madinah Meninggalkan seluruh Harka kekayaannya Jadi Kita Islam Timatnya lagi Dia dimotivasi Kembali berusaha Dengan hanya Alhamdulillah Ketikannya Menjirah Wah apa-apa Kamu sudah dibuatkan Saat itu Ada Ansar Dia bilang Apa yang kau Maksudah Harta kamu Sudah Tidak 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 Apakah kau Buku Kalau mau Kau Saya kasih Kau Seringa Harta Aku Kasih Kau Seringa Harta Tapi Apa yang Bila Mereka Kapan Dia bilang Tunjukkan Saya Saya Pasar Isi Tidak Menjirah 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 Kait Dengan Kebun Salaam Juga Sebenarnya Pedagang Sebelum Dia Menikah Sama Hadid Dia Pedagang Yang Luar Biasa Sangat Aman Jujur Dan Juga Teladan Dia Mampu Tidak Memiliki Barang Tapi Dia Bisa Menjual Dan Jadi Pemimpin Dagang Di Daerah Timur Setelah Itu Dia Mulai Setelah Itu Dia Mulai Menikah Dengan Pijaya Yang Memang Pedagang Besar Jadi Mungkin Itu Saja Saat Ini Bisa Semua Bisa Lebih Termotivasi Lagi Disa Disa Telada Sesuas Tidak Hal Tidak Tidak